Intro Shalom sodara, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Utesa Putra, dalam Nada dan Sabda. Kali ini kita akan menghayati Kidung Jemaat 120. Hai, siarkan di gunung. Sebelum memahami urayan Sabda Tuhan, mari kita dengar Ibu Dewi Artini Sitompul dari GKI Cimahi menyanyikannya. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Di waktu kang gembala, menjaga dompanya. Terpancar dari langit, cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya almasi. Judul asli lagu yang berasal dari nyanyian rakyat Amerika ini ialah Go Tell It On The Mountain. Dalam hasanah Kidung Gerejawi, lagu ini digolongkan sebagai Negro Spiritual Song. Syair dalam bahasa indonesianya diterjemahkan oleh Yamuger pada 1981. Saudara, lagu ini merupakan sebuah pesan sekaligus ajakan kepada para penikmatnya untuk turut menjalani hidup sebagai saksi Tuhan. Syairnya begitu singkat, padat, namun amat jelas. Siapapun, dimanapun, semua orang tanpa kecuali diajak untuk turut menggaungkan kelahiran Sang Juru Selamat. Lagu ini punya daya pikat lantaran iramanya yang dinamis. Wajar, bila dari tahun ke tahun, pada saat Natal, lagu ini selalu terdengar. Rasanya Natal belum dirayakan bila lagu ini belum dinyanyikan. Tak heran, bila telinga kita akrab dengan lagu ini, karena syairnya menggaungkan tentang kehadiran Sang Juru Selamat. Saudara, lagu ini mengingatkan saya pada figur Yohanes yang dinubuatkan Yesaya dan digenapi oleh kehadirannya sebagai seorang pembaptis di sungai Yordan. Yesaya 40 ayat yang keempat mengatakan demikian, Ada suara yang berseru-seru, Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Kepada pengikutnya, Yohanes mengaku dirinya bukan figur Mesias yang dimaksud Nabi Yesaya dalam nubuatnya berabad yang lalu. Kehadirannya memang dinubuatkan juga oleh Sang Nabi, Tetapi hanya sebatas suara yang berseru-seru di padang belantara untuk mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Mesias. Saudara, sudah sepatutnya syair lagu ini menginspirasi kita meneladani Yohanes dengan menyambut kelahiran Sang Mesias sekaligus menjadi pemberita kabar keselamatannya. Sampai di sini jumpa kita kali ini. Saya akan menemui Anda kembali lewat acara Nada dan Sabda episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Hai siarkan di gunung Di bukit dan di mana jua Hai siarkan di gunung Lahirnya Almasyid Terbering di palungan Yang indah dan rendah Sang bayi menyampaikan Selamat dunia Hai siarkan di gunung Di bukit dan di mana jua Hai siarkan di gunung Lahirnya Almasyid Lahirnya Almasyid Almasyid